Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang kerjasama PGRI secara regional dan internasional yang beranggotakan 1. Valya Sabrina Alsis dan 2. Herlina Febrianti Kerjasama PGRI secara regional 1. ASEAN Council of Teachers atau ACT Merupakan organisasi yang beranggotakan guru-guru negara ASEAN Negara yang menjadi anggota ACT adalah Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Vietnam, Kamboja, dan Laos PGRI memprakarsai berdirinya ASEAN Council of Teachers atau ACT pada tahun 1974 2. Pertemuan Guru-guru Nusantara atau PGN Merupakan organisasi yang beranggotakan guru-guru yang terbentuk karena dasar pada budaya Melayu Negara yang menjadi anggota PGN diantaranya adalah Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, dan Indonesia PGRI memprakarsai pertemuan guru-guru Nusantara atau PGN pada tahun 1983 di Singapura yang dipimpin oleh Profesor Gesali Dunia dan Rosely Yoon Kerjasama PGRI secara internasional 1. Konvensi ILO UNESCO Tanggal 5 Oktober 1966, Konvensi ILO UNESCO di Paris menghasilkan status of teachers atau status guru dunia Pemerintah RI dan PGRI, HM Hidayah, dan Insinyur GB Darmastia hadir dan mendatangi konvensi ILO UNESCO tersebut 2. Education International atau EI Adalah suatu serikat pekerja atau organisasi guru dan personal pendidikan dengan 25 juta anggota Mereka adalah para guru dan bekerja di sektor pendidikan dan tingkat prasekolah Sampai perguruan tinggi yang berasal dari 311 organisasi di 115 negara Di Asia Pasifik, ILO mempunyai 68 anggota organisasi di 14 negara termasuk PGRI AI bertujuan untuk 1. Melindungi hak profesional dan industrial dari para guru dan pekerja pendidikan 2. Mempromosikan perdamaian, demokrasi, keadilan sosial, dan persatuan kepada seluruh manusia di semua negara Melalui pembangunan pendidikan umum kualitas bagi semua 3. Memenangi semua bentuk rasialisme dan diskriminasi dalam masyarakat 4. Memberikan perhatian khusus bagi pembangunan peran kepengurusan dan keterwakilan wanita di masyarakat Dalam profesi mengajar dan organisasi guru dan pekerja pendidikan 5. Memastikan hak-hak kelompok yang terlemah seperti masyarakat pribumi, etnik minoritas, migren, dan anak-anak AI bertujuan dan pekerja untuk menghabiskan pekerjaan Anak yang merupakan bagian penting dari hak asasi manusia Selanjutnya, tujuan PGRI 1. Memperkuat PGRI sebagai serikat pekerja guru 2. Membuat organisasi yang lebih demokratis, independen, transparan, dan berkelanjutan Selanjutnya, manfaat PGRI 1. Membuat kesadaran serikat guru, good governance, transparansi, dan akuntabilitas di semua tingkat organisasi 2. Untuk mendapatkan alokasi anggaran 20% oleh pemerintah untuk pendidikan di tingkat nasional dan daerah untuk dapat membahas masalah yang dihadapi oleh pendidikan, guru, anak-anak, dan untuk mencapai pendidikan berkualitas untuk semua 3. Mempromosikan partisipasi perempuan dan pemimpin muda dalam proses pengambilan keputusan di semua tingkat organisasi 4. Dibuat kolam pelatih terampil di tingkat kabupaten dan provinsi 5. Berkaitan dengan keuangan organisasi dan membuat organisasi mandiri secara finansial 6. Peningkatan progres komunikasi dalam organisasi antara tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh